untuk turut serta meringankan beban warga miskin Satgas TMMD reguler ke 108 bekerja sama dengan pecinta sedekah gerobokan PSG bagikan puluhan sembako kepada warga kurang mampu di desa Tambakselo pembagian sembako diantar petugas secara langsung ke rumah-rumah warga prasejahtera terutama janda-janda tua yang sudah tidak memiliki penghasilan selain Wahdan Satgas Kepala Desa Tambakselo Sareh Joko Prasetyo turut mengantarkan rombongan pecinta sedekah sampai ke rumah yang dituju masyarakat menerima sembako tampak bahagia dengan sedekah tersebut dalam rangka kegiatan dari TNI TMMD memberikan bantuan sembako dan nasi bungkus harapannya apa dengan bantuan itu Pak? harapannya supaya orang-orang yang orang butuhkan bisa terbantu dengan adanya bantuan sembako dari pencinta sedekah gerobokan untuk jumlah berapa Pak yang dibagikan? 25 paket sembako dua Pak bantuan dari pecinta sedekah gerobokan dan kegiatan TMMD mungkin bisa disampaikan Pak? yang pertama kami berterima kasih atas kerjasama yang sudah dihujudkan antara Kodim 0717 Perwodadi dengan yayasan pecinta sedekah gerobokan ini dalam rangka TMMD kita membantu masyarakat di wilayah desa tambak selo ini memberikan bantuan paket sembako sebanyak 25 paket sembako kemudian kita juga membagikan nasi bungkus jumlah 350 nasi bungkus yang untuk masyarakat membantu meningkatkan beban masyarakat di tengah pandemi Corona ini Pak, dalam bagian ini Pak akan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan Pak? kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah jadi kita tetap bisa beraktivitas tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan jadi tetap sehat, tetap menghindari Corona diharapkan dengan bantuan sedekah tersebut dapat meringankan beban warga yang kurang mampu dari gerobokan merubah di IMTV Jawa Tengah melaporkan selamat menikmati